Pada 5 April 2024 yang lalu, pemain muda kebanggaan Indonesia, Derrick Michael Zafiero, mengumumkan bahwa ia resmi keluar dari Grand Canyon University. Setelah satu musim di GCU, pemain yang juga akrab di Sapa DMX ini akhirnya memutuskan untuk memutus hubungan dengan GCU dan berniat untuk mencari kampus lain yang bisa memberikan yang menit bermain lebih. Alasan Derrick sendiri sebenarnya cukup masuk akal. Derrick ingin terus berkembang di level NCAA Divisi 1 dan di GCU, ia tidak bisa berkembang dikarenakan ia jarang sekali dimainkan. GCU sendiri memang merupakan tim yang kuat. Di konferensinya, mereka merupakan yang nomor 1. Tak sampai satu bulan kini, Derrick sudah mendapatkan kampus baru. Mari kita bahas soal kepindahan Derrick ke kampus barunya ini. Hai, abah seluruh Indonesia. Buat kalian yang pengen bikin jersi basket custom, pakai EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersi dengan desain apapun dan dengan model apapun. Kalian juga bisa lah minta admin EZ untuk membantu mendesain jersi kalian. Pokoknya, kalian terima jadi deh. BTW, di tanggal 25 April sampai 25 Mei ini, EZ lagi ada promo nih, yaitu 100 ribu saja untuk satu style jersi. Murah banget kan? Yuk, segera bikin jersi custom-mu di EZ Sportwear. Kunjungi Instagram mereka, yaitu at EZ Sportwear, atau WhatsApp mereka di 0895-4260-91060. Bikin jersi? EZ Sportwear jawabannya. Usai mengumumkan hengkang dari Grand Canyon University, pada 28 April kemarin, pemain setinggi 208 cm ini mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan kampus baru, yaitu Long Beach State University. Sebenarnya, Long Beach State University memiliki nama resmi California State University at Long Beach. Meski begitu, kampus ini lebih dikenal oleh kalayak ramai sebagai Long Beach State University. Berbeda dengan Grand Canyon University, Long Beach bukanlah kampus top di konferensinya. Bagaimanapun, meski begitu, kampus ini memproduksi jauh lebih banyak pemain NBA ketimbang Grand Canyon University. Jika Grand Canyon University hanya mempunyai 2 pemain jebolan NBA, maka Long Beach State University mempunyai 20 jebolan NBA. Beberapa pemain yang berhasil masuk ke NBA ini bahkan merupakan pemain yang cukup top, seperti misalnya Leonard Gray, Craig Hodges, Byron Russell, dan masih banyak lagi. Mereka semua memang bukanlah pemain level bintang atau all-star, tapi mereka merupakan pemain yang solid selama bermain di NBA. Kalau kalian ingat momen di saat Michael Jordan mencetak clutch shot terakhirnya bersama Chicago Bulls, kalian pasti ingat momen di mana Jordan melakukan ankle breaker kepada pemain Utah Jazz. Nah, pemain Utah yang saat itu Jordan ankle breaker bernama Byron Russell, dan ia merupakan ex-pemain Long Beach State University. Karena Long Beach bukanlah salah satu kampus top di konferensinya, maka seharusnya Derrick Michael bisa mendapatkan menit yang lebih baik di sini. Oh iya, ngomong-ngomong, Long Beach State ini juga baru mendapatkan pelatih baru loh, yaitu Chris Acker. Acker sendiri merupakan seorang pelatih yang amat berpengalaman di level basket kuliahan. Ia tercatat telah melatih di NCAA sejak tahun 2007, atau artinya sejak ia masih berusia 27 tahun. Sebelum melatih Long Beach State, Acker melatih di San Diego State University dari 2019 sampai 2024. Selama durasi 5 tahun tersebut, Acker bisa dibilang punya prestasi yang amat baik, karena berhasil membawa San Diego sebagai runner-up di NCAA Turnamen 2023. Semoga saja, Derrick Michael dapat bersaing dengan apik di Big West Conference. Semoga saja, ia dapat terus berkembang dan semakin jago di sana. Baiklah, demikian video hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.